Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat uhuah islami ya? Semoga tetap dalam lindungan Allah s.w.t Serta dilancarkan segala urusan-urusan kita Pada video pembahasan kali ini Saya akan kembali menanggapi si Scott Channel religiologi yang menyanggap video saya kemarin ya Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan Esa Link saya sertakan di kolom deskripsi Atas dukungan dan doanya Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat Amin Nah bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin Check it out Dari kuburan Nah kemudian Esra Refles ya Kemudian memberikan bantahannya Dia mengatakan ya di dalam videonya Bantahannya dia mencoba keberuntungannya Dengan mengatakan bahwa Masjidil Al-Aqsa yang dirujuk pada Surah 17 AS1 itu adalah Itu semacam bangunan yang gagal dibangun ya Itu semacam bangunan yang gagal dibangun Ada disana itu yang dituju oleh Muhammad pada peristiwa Isro-Misro itu Dan ada satu hal yang menarik lagi yang disampaikan oleh Esa Reflesa ini Dia mengatakan bahwa itu bukan merujuk kepada sebuah bangunan masjidnya Tetapi itu semacam lokasi ya Dan bahkan dia bahkan sampai mencoba untuk mencintasi salah satu gambar ya Dia mengatakan ini adalah lokasi masjid Al-Aqsa ini Jadi itu bukan semacam masjid bangunan ya Nah dan kemudian Kita Kemudian kita jawab Kita mengatakan bahwa Sepertinya Ini tetap masih gagal ya Kenapa? Karena justru dari sumber-sumber Islam itu sendiri Yang menunjukkan bahwa itu bukanlah sekedar situs Atau bukanlah sekedar lokasi Tapi itu merujuk kepada Sebuah bangunan ya Dan bukan hanya merujuk kepada sebuah bangunan Tapi itu merujuk kepada sebuah kuil ya Dan bahkan di dalam beberapa Tafsir Atau beberapa sumber-sumber Islam Sumber-sumber kelas Islam lain ya Itu justru Sangat menguatkan bahwa itu merujuk kepada salah satu kuil Dan bahkan disebutkan seperti kuil Salomo ya Nah kita sudah tahu bahwa kuil-kuil semacam itu Sudah benar-benar hancur Sudah benar-benar hancur pada tahun 70 Dan Esara Felesia Kamu maju pun tetap kena Mundur pun tetap kena Sekarang si Esara Felesia ini Mencoba untuk mengalihkan perhatian Mengenai definisi baik suci ya Tetapi padahal Padahal ini merujuk kepada peristiwa Isro-Misro ini semua Merujuk kepada peristiwa Kemana sebetulnya Muhammad ini Ketika dia melakukan Isro-Misro-nya Yang masih dilaksani kemana Jadi Usaha Usaha si Esara Felesia ini Untuk mengalihkan isu Itu tidak akan berhasil Untuk saya ya Kemarin di video yang pertama kan Dia mengatakan itu hanya sekedar situs ya Jadi itu bukan bangunan Seperti yang dia gambarkan itu Lalu alasan yang kedua disitu Ketika kita mengatakan bahwa Itu bukan hanya sekedar lokasi Itu bukan hanya sekedar situs ya Tetapi itu Menurut kepada sebuah bangunan Ataupun kuil ya Dia mengatakan disini Dijelaskan secara logis pun Tidak bisa kenapa Saya katakan seperti itu Orang-orang kafir Quresi ini Terkenal dengan kepintaran mereka Dan juga logis Dan diantara mereka sudah ada Yang pernah ke Baitul Maqdis Nah ini perhatikan ya Ini kan narasi Islamnya sebenarnya ini ya Jadi mereka percaya bahwa Orang-orang Quresi itu Pada masa Muhammad itu Pernah ke Baitul Maqdis katanya ya Apakah orang-orang kafir Quresi Yang pernah ke Baitul Maqdis Atau Masjidil al-Aqas ini Mendapatkan ada bangunan utuh disana Kan tidak ada ya Dan dia mengatakan ya Jadi dia mencoba untuk Mendukung argumen dia itu Bahwa memang Di saat itu Itu bukan merujuk kepada bangunan Tetapi hanya sekedar lokasi ya Tidak ada bangunannya Dan itu baru dibangun pada masa Kekalifahan Umayyah ya Kekalifahan Umayyah itu yang Dia harus akui Dan harus demikian ya Aptas Perintas Abdul Malik ya Nah Kemudian Aptas Perintas Abdul Malik Bin Maria pada tahun 1991-1992 Masehi artinya Artinya Terkait bangunannya Seperti apa bentunya Dan berapa jarak jauhnya Dengan gunung ini Dalam konteks bangunan Dan bentuk secara keseluruhan Entah itu tinggal punggungnya Temporatapan Bukan kasih sisa puing Juga termasuk bangunan Nah ini yang saya bilang kemarin itu Ini yang saya bilang kemarin ya Saya Saya melihat ya Ini karena desperate ya Karena keputus asaan Karena Keputus asaan Dari Ezerna Filesia Dan bukan hanya dia Sebetulnya ya Keputus asaannya Muslim Untuk membuktikan bahwa Yang dirujuk oleh Muhammad Tentang Masjidil Al-Aqsa ini adalah Ya Itu Itu juga termasuk puing-puing Ketanya yang telah hancur Ketanya begitu Dan saya sudah bilang Itu adalah sebuah argumen Yang sangat lemah Karena pada tahun 70 Masehi Saya sudah ulang-ulang Pada tahun 70 Masehi Tentang Kuil Salomo Sudah hancur total Kan saya sudah menyertakan sumbernya Bitu ya Saya sudah menyertakan sumbernya Dari Hasil penelitian ya Apakah puing-puing yang kamu maksud itu Itukah yang dilihat oleh Muhammad Apakah itu yang dilihat oleh Muhammad Kemudian Dia memasuki kuil itu Dengan puing-puingnya Dan kemudian Dia mengikatkan Mengikatkan Buruknya Pada puing-puing itu Kan tidak demikian ya Dikatakan bahwa Muhammad itu Mengikatkan Mengikatkan Buruknya itu Di Tiam Masjid Al-Aqsa Kan begitu Itu yang kita bisa lihat Di dalam beberapa hadis ya Jadi sekali lagi Ini tidak Sama sekali tidak membantumu ya Bagi saya ini sangat lucu ya Bagi saya sangat lucu Sudah jelas salah Apa yang kamu pertahankan Dari Kebuangan Esa Kasian saya Kasian saya samamu Anakmu kasian Saya lebih kasian sama anakmu Mereka mendengarkan ibunya Seperti ini Mencoba untuk membela Yang sudah jelas salah Mencari mencoba Aduh Ini di menit ku 25 Dia mengatakan begini Dalam hal ini adalah Gerbang masuk wilayah Masjid Al-Aqsa Silahkan browsing lebih lengkapnya Jumlah pintu gerbang Masjid Al-Aqsa Ya Sekali lagi Jumlah pintu gerbang Masjid Al-Aqsa Jadi ada rupanya jumlah Yang pasti mengenai hal ini Dari gambar Nah ini yang saya sampaikan Silahkan Lihat ini ya Ketika kamu mengajukan Argumen-argumen konyol ya Saya bilang bahwa Penelusuran informasi Dari literatur kelasi Islam Sendiri menunjukkan bahwa Al-Masjid Al-Aqsa Adalah suatu yang dibangun Bukan sekedar lokasi Dan kemudian Muhammad menyebutkan Masjid dalam bentuk bangunan Kemudian bukan hanya sekedar wilayah Dan dari sisi Masalah erkeologi Itu tahun 621 Tidak ada masih di Yerusalem Masih dibawah kekuasaan Kristen Dan bangunan gereja pun Tidak ada di situ Nah mari kita lihat selanjutnya Ini terpaksa saya harus ulang ya Kepada Kepada Ezra Frensia Supaya Supaya nangkap ya Supaya masuk di dalam Alam bawah sadar ya Ini misalnya dari Saibu Haris Sekalipun misalnya Saibu Haris ini Baru dikompilasi Pada abad ke-10 ya Tapi oke lah ya Karena cuma itu pula Yang kita punya kan gitu ya Nah Dikatakan bahwa Dikatakan bahwa Telah menceritakan kepada kami Blah-blah-blah Abu Aghifari berkata Aku bertanya Wahai Rasulullah Masjid manakah yang pertama kali dibangun Perhatikan ini Ezra Frensia Kan saya sudah bilang Kamu tidak bisa berkelit dari sini Ketika kamu mengatakan Itu bukan bangunan Bukan bangunan Masjid Al-Aqsa Itu sesuatu Argumen yang Yang Kamu tidak bisa berkelit ya Karena Karena Abu Zar Aghifari disini Dia mengatakan bahwa Dia bertanya kepada Rasulullah Dia bertanya kepada Muhammad Makanya saya bilang Kalau kamu benar Kalau Ezra Frensia benar Maka Muhammad pasti pembohong Dan kalau kamu Itu makanya saya bilang Kalau kamu Bahwa kamu benar Maka kamu membuktikan Bahwa Muhammad Seorang pembohong Ini konsekuensi logis Ini konsekuensi logis Jangan kamu ancam-ancam saya Misalnya kamu dengan mengatakan Bahwa Oh nanti kan Kamu akan berakhir Seperti Gracia Pelo Ini kamu menyampaikan Di menit ke-35 Kamu mengatakan Anda harus memutar Otak Anda lagi dengan keras Biar bisa bersinergi Dengan istri Anda sendiri Jika Anda mencoba Kedekatan lagi Silahkan dengan senang hati Saya akan menantimu Tapi jangan salahkan Jika Anda bernasib Seperti Gracia Pelo Yang berusaha Membantah Argumen Ezra Frensia Jadi Dia mengatakan bahwa Gracia Pelo itu Dipenjara mungkin Gara-gara membantah Pernyataan dari Ezra Frensia Ya kalau itu sih Untuk ancaman-ancaman Ancamannya Bentuk ancamannya Saya pikir Mungkin kamu salah Salah orang Sepertinya kamu salah orang Jadi sekali lagi Siapa yang ditanya disini Muhammad yang ditanya Apa yang ditanya oleh Abu Zar Bangunan Jadi bilang Wahai Rasulullah Masjid manakah yang pertama kali dibangun Muhammad Muhammad tidak bilang Oh itu bukan bangunan coy Muhammad tidak ngomong begitu Oh Abu Zar Itu bukan bangunan coy Itu cuma lokasi coy Enggak Muhammad tidak ngomong begitu Muhammad mengatakan Masjidil Haram katanya Itu yang pertama dibangun Dan setelah dibangun Masjidil Haram Dia bilang Kemudian Abu Zar berkata Aku bertanya Lalu mana lagi Lalu Muhammad mengatakan Masjidil Al-Aqsa Jadi Masjidil Al-Aqsa Yang dimaksud oleh Muhammad itu Adalah sebuah bangunan masjid Bukan lokasi Berkali-kali saya ulangi Kamu tidak bisa berkelit dari sini Setelah melihat kurang lebihnya Video sanggahan dari Siskot Saya sempat kagum Kagum dengan pemahamannya yang dibawah standar Saya tanya dulu deh Kenapa Anda kekesih menganggap Kalau masjid itu harus berupa bentuk bangunan? Kenapa pemikiran Anda kok Hobi banget domisili seperti itu? Bahkan Anda membawa beberapa hadis Dan pendapat para mufasir Dan mengklaim saya keliru dan ngeles Padahal Anda sudah membawa referensi Yang menyatakan kalau kuil Salomo Di zaman Herodes dihancurkan total Tapi Anda berkeras diri Harus bangunan Padahal saya mendukung itu loh Malah justru Anda yang membanta referensi Yang Anda bawa Lucu kan Anda itu? Coba amati, cermati, dan telaah Pelan-pelan ya Sebagai dasar Masjid Atau tempat sujud Merupakan tempat sholat Bagi umat Islam Masjid Biasanya tertutup bangunan Tetapi bisa menjadi tempat sholat Atau sujud dilakukan Termasuk halaman luar Kata masjid Diambil dari kata sajada Yang artinya bersujud Secara makna bahasa Masjid diartikan sebagai Tempat untuk sujud Allah membolehkan umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk sholat dimanapun di muka bumi ini Karena itu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan Bahwa Allah menjadikan bumi ini Sebagai masjid untukku Allah menjadikan seluruh permukaan bumi ini Sebagai masjid Dan alat tayamum untukku Siapapun diantara umatku Yang menjumpai waktu sholat Hendaknya dia sholat Hadis Riwayat Bukhari Nomor 335 Dan Muslim 521 Jadi jangan memaksakan Atau mengkotakkan Pemahaman kita terhadap Makna atau arti dari masjid Tolong diresapi itu dulu Udah Yakin udah Kalau udah kita lanjut lagi Biar saya gak ngulang-ngulang terus Seperti kaset rusak Oke lanjut Ini juga ditelaah dan dipahami pelan-pelan ya Masjid Aqsa atau Masjid Al-Aqsa Atau Baitul Maqdis Atau Bait Suci Atau Al-Haram As-Sharif Adalah nama sebuah kompleks Seluas 144.000 meter persegi Yang berada di kota lama Yerusalem Udah ditelaah? Udah? Yakin udah? Oke lanjut Bait Suci kedua didirikan setelah bangsa Yehuda Kembali dari pembuangan di Babel Sekitar tahun 536 sebelum masehi Atau selesai pada tanggal 12 Maret 515 sebelum masehi Bait Suci Herodes Yaitu perluasan dari Bait Suci kedua Termasuk renovasi atas seluruh bukit Bait Suci Ingat Seluruh bukit Bait Suci Herodes mulia memulai proyek perluasannya Sekitar tahun 19 sebelum masehi Bangunan ini dihancurkan oleh pasukan-pasukan Romawi Di bawah Kaisar Titus pada tahun 70 Masehi Namun sebagian sejarawan menduga Bahwa orang-orang Yahudi sendiri Telah membakar Bait Suci kedua Supaya tidak dicemari Saat kota Yerusalem dihancurkan oleh pasukan Romawi Di bawah pimpinan Titus Bersamaan dengan itu Bait Allah yang dibangun oleh Herodes Agung Turut dihancurkan Sebagian kecil tembok sebelah barat dari Bait Allah Sengaja ditinggalkan sebagai memori bagi generasi berikutnya Sebagai tanda kehebatan tentara Romawi Tembok itu sekarang dikenal dengan tembok ratapan Sebab di tempat itulah orang-orang Yahudi Meratapi hancurnya Bait Allah Dan tercerai berainya bangsa mereka Nah jadi tembok ratapan ini Tidak dihancurkan saat Bait Allah Diancurkan oleh pasukan Romawi Lebih lengkapnya bisa baca di Saya kasih referensinya ya Besar Mordesai The Land of Israel Gateway to Judaism Yang berikutnya Ben Dovmer, Naur, Mordesai, Aner, Zeef Dalam bukunya The Western Wall Berikutnya Idinopoulos, Thomas A, Jerusalem Dalam bukunya A History of the Holies City as Sinthrope The Truthless of Jewess, Christians, and Muslims Dan masih banyak lagi buku Sebagai referensi yang mencatat tentang sejarah Histori tembok ratapan ini ya Makanya saya bertanya dalam video saya kemarin Apakah kuil Salomo yang dihancurkan tersebut itu hanya kuilnya saja Atau wilayah secara keseluruhan Bait Salomo Tapi pertanyaan saya ini Anda tidak jawab Alias hanya fokus dan domisili kalau masjid itu harus berupa bentuk bangunan Dan Anda mengatakan kalau argumen saya ini lemah dan putus asa Itu ya PR Anda yang pertama yang Anda tidak kerjakan Coba jawab pertanyaan itu Apakah kuil Salomo yang dihancurkan tersebut itu hanya kuilnya saja Atau wilayah secara keseluruhan Bait Salomo Berikutnya mengenai sirah Nabawiyah tentang Israq Mi'raj Dan juga dalam buku Dardir Mi'raj The Night Journey Prophet Muhammad's Meeting with Allah Al-Isra' wal Mi'raj Yang saya kutip dalam video saya kemarin Ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai jumlah pintu Baitul Magdis Padahal Rasulullah belum mengetahui jumlahnya Tiba-tiba beliau pun didatangkan gambar Masjid Baitul Magdis Yang terletak di dekat rumah Akil bin Abi Talib Nah jika Anda mengklaim bahwa pendapat pribadi saya ini ngeles mengenai gambar yang ada di dekat rumah Akil bin Abi Talib Karena tidak mengetahui siapa yang menaruh gambar itu di sana Apakah Anda bisa membuktikan kalau saya ngeles dengan menjawab kalau saya tidak mengetahui siapa yang menyimpan gambar di sana Tentu Anda harus membuktikannya Dan Anda harus menyodorkan siapa yang menaruh gambar di sana Agar klaim Anda yang mengatakan saya ngeles benar adanya Kalau tidak bisa membuktikan berarti Anda mempertontonkan kelakuan badut saja Paham gak? Mengenai At-Tabakat Al-Kubra Jilid 1 halaman 246-248 Saya kutip dulu ya Rasulullah semoga Allah memberkatinya Berkata kepada Jibril Wahai Jibril orang-orangku tidak akan mengkonfirmasinya Dia berkata Abu Bakar akan bersaksi mengenai hal itu Dan dia adalah sidik Nabi melanjutkan Saya berdiri di Al-Hijjah Memvisualisasikan Bait Al-Muqadah Dan menggambarkan tanda-tandanya Ada yang bertanya Berapa pintu yang ada di masjid itu? Saya belum menghitungnya Jadi saya mulai melihatnya Dan menghitungnya satu persatu Dan memberi informasi mengenai mereka Aku juga memberikan informasi tentang kafilah mereka Yang sedang dalam perjalanan dan tanda-tandanya Mereka menemukannya seperti yang saya ceritakan Allah SWT menurunkan wahyu Kami jadikan penglihatan yang kami tunjukkan kepadamu Sebagai cobaan bagi manusia Beliau atau Ibnu Sad berkata Ini mengacu pada penglihatan mata yang dia lihat dengan mata Nah sekarang saya tanya dulu bro Scott Apakah menurut anda Si rahi yang saya bawa Yaitu The Night Journey Prophet Muhammad's Meeting with Allah Al-Isra' wal-Mirat itu Kontradiksi dengan at-tabakat tersebut? Jelas tidak lah Mereka saling melengkapi Anda paham gak maksud dari memvisualisasikan itu apa? Apa bro? Soalnya penjelasanmu mengenai ini gak jelas Memvisualisasikan itu Artinya adalah menggambarkan Lantas apa bedanya dengan si rahi yang saya kutip dalam video kemarin Yang mengatakan Beliau menyifati dan menggambarkan semua keadaan Baitul Makdis secara jelas kepada kaumnya Perhatikan ya Setelah kalimat itu ada tanda titik Kemudian ada yang bertanya Berapa pintu yang ada di masjid itu? Saya belum menghitungnya Jadi saya mulai melihatnya dan menghitungnya satu persatu Dan memberi informasi mengenai mereka Nah kalimat Jadi saya atau Rasulullah Mulai melihatnya dan menghitungnya satu persatu Apa yang Rasulullah lihat? Jelas yang dilihat adalah gambar dari Baitul Makdis Atau Masjidil Aqsa Rasulullah lihat gambar ini ya bro Terus dia hitung satu persatu Paham gak maksudnya? Dan yang saya katakan bahwa yang dilihat oleh Rasulullah di dekat rumah Akhil bin Abi Talib itu Adalah kemungkinan besar adalah dena Itu kan hanya dugaan pribadi saya Kenapa Anda baper ke situ? Hmm? Nih logika aja deh Di antara kaum Quraisi yang bertanya kepada Rasulullah Ada yang pernah datang ke Baitul Makdis atau Masjidil Aqsa Tentu dia mengetahui kondisi Baitul Makdis saat itu Sedangkan saat itu bangunan berupa masjid di sana belum ada Karena bangunan-bangunan tersebut mulai dibangun di masa kekalifahan Umayyah Artinya apa? Artinya yang diketahui oleh kaum Quraisi yang pernah datang ke Baitul Makdis Dan yang digambarkan oleh Rasulullah Adalah dalam konteks bangunan dan bentuk secara keseluruhan Entah itu tinggal puing-puingnya, tembok ratapan, dan lain sebagainya Kamu kira kaum Quraisi pada waktu itu mengetahui bangunan di Baitul Makdis masih utuh? Begitu? Hmm? Coba Anda belajar histori tembok ratapan yang sengaja tidak dihancurkan saat Bait Suci kedua Dan yang Rasulullah dan orang Quraisi yang datang ke Baitul Makdis ini Menjelaskan area atau wilayah dari Bait Suci tersebut Bukan bangunan Karena bangunan dalam bentuk masjid belum ada Memahami ini aja kok Anda sampai jungkir balik sih Padahal ini selaras dengan referensi yang Anda bawa Bahwa kuil Salomo dihancurkan total saat Herodes Agung Pintu yang dimaksudkan dalam hal ini adalah gerbang masuk wilayah Masjidil Aqsa Silahkan di browsing lebih lengkapnya jumlah pintu gerbang Masjidil Aqsa Jangan malas-malas biar gak domisili otak Anda itu Makanya kan saya mengeluarkan pertanyaan kepada Anda Bro, apakah kuil Salomo yang dihancurkan tersebut itu Hanya kuilnya saja atau wilayah secara keseluruhan Bait Salomo? Aduh, coba deh Anda buka referensi yang agak valid dan gratis Wikipedia aja lah untuk mengerti apa itu Baitul Magdis Bait Suci, Masjidil Aqsa atau Masjid Al-Aqsa Bukit Suci, Temple Mount, Bait Hamikdas, dan lain-lain Kalau pemikiran Anda seperti ini Kan kasihan orang tua Anda yang udah melihara Anda sejak orok Sekarang begini Anda mengatakan bahwa kalau Masjid Al-Aqsa tanpa bangunan itu tidak logis Pemikiran dan pemahaman Anda lah yang tidak logis Karena memaksakan bahwa Masjid harus berupa bangunan Dimana sih Anda itu? Apa Anda kurang update? Dan semua harus mengikuti pemahaman Anda seperti itu? Hmm? Bait Suci, Baitul Magdis, Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Aqsa ini Adalah kompleks wilayahnya Saya kalau sholat di gunung, bahkan di pinggir jalan Itu bisa dikatakan Masjid juga Karena dalam hal ini, Masjid adalah tempat sujud Ingat loh ya, tempat sujud Yang lebih tahu makna Masjid, Anda atau umat Islam? Hmm? Coba Anda keluar dulu dari pemikiran kotak kardus Anda itu Mirih saya lihat apologet recehan ini Saya doakan deh Anda dapat rejeki untuk berkunjung ke Masjid Al-Aqsa Terus Anda bisa bertanya di sana Dan coba menerapkan pemahaman Anda itu tentang Masjid Al-Aqsa Kalau nggak diketawain Ini kok yang ngotot non-Muslim bahwa Masjid ya harus berupa bentuk bangunan Nggak bahaya tah Berikutnya, si Scott menampilkan sebuah hadis yang kemudian dari hadis tersebut Dia mengklaim bahwa Masjid adalah berupa bentuk bangunan Saya kutip dulu hadisnya ya Diriwayatkan oleh Abu Zar, aku berkata Wahai Rasulullah, Masjid mana yang pertama kali dibangun? Dia menjawab, Al-Masjid Al-Haram Saya bertanya, yang mana yang dibangun selanjutnya? Dia menjawab, Al-Masjid Al-Aqsa, yaitu Riyerusalem Saya bertanya, berapakah jarak antara keduanya? Dia menjawab, 40 tahun Beliau kemudian menambahkan, dimanapun waktu sholat tiba, laksanakanlah sholat tersebut Karena seluruh bumi adalah tempat beribadah bagimu Hadis Riwayat Bukhori, jilid 4, buku 55, nomor 636 Nah, perlu saya informasikan bahwa hadis Riwayat Bukhori nomor 636 ini paralel dengan hadis Riwayat Bukhori nomor 585 ya Jadi saya nggak ngutip lagi, karena isinya sama Sekarang begini, sebelum saya jelaskan tentang hadis tersebut Saya ingatkan kepada Anda ya, Scott Kalau bawa hadis, Anda harus baca seluruhnya Jangan sepotong-sepotong Kenapa Anda tidak baca bagian selanjutnya? Disitu mengatakan, dimanapun waktu sholat tiba, laksanakanlah sholat tersebut Karena seluruh bumi adalah tempat beribadah bagimu Ini 100% kedegilan Anda untuk memotong hadis Oke, selanjutnya Dalam hadis, Rasulullah mengatakan kalau masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram Dan berikutnya adalah Masjidil Aqsa di Yerusalem dan jarak keduanya adalah 40 tahun Nah, perlu saya tekankan bahwa dalam memahami sebuah hadis, kita tidak boleh langsung telan aja seperti si Scott Tapi harus benar-benar telaah Jika Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dimaknai sebagai sebuah bentuk bangunan Dalam hadis tersebut, maka akan kebingungan seperti si Scott Karena di jaman Rasulullah SAW Bangunan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa belum ada Loh, Esa, terus bagaimana dengan Ka'bah? Bukannya itu bentuk bangunan? Kalau yang dirujuk bangunan Ka'bahnya Sejak Nabi Ibrahim, pembangunan Ka'bah dalam hal ini Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah itu dimulai Bahkan peletakan fondasi pertama kali untuk Ka'bah adalah Nabi Adam AS Tapi kalau yang dirujuk adalah bangunan masjid yang mengelilingi Ka'bah itu Di jaman Rasulullah belum ada Terus bagaimana dengan Masjid Al-Aqsa? Masjid Al-Aqsa jika merujuk bentuk bangunan jelas belum ada di jaman Rasulullah Tapi jika merujuk kepada Bukit Suci atau Bait Suci ini telah ada Bahkan sejak jaman Abraham menurut keyakinan Kristen Bukit Suci menjadi tempat Abraham ingin mengorbankan anaknya yakni Ishak Bait Suci ini dibangun secara sederhana oleh Nabi Ya'kub AS Yang diberi julukan sebagai Bani Israel Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa Pembangunan Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa ini Dilakukan 40 tahun setelah Nabi Ibrahim atau Abraham Membangun Ka'bah atau Masjid Al-Haram di Mekah Yang merupakan tempat ibadah pertama di bumi Yang awalnya diinisiasi oleh Nabi Adam AS Pembangunan Bait Suci atau Bait Allah secara megah dilakukan oleh Nabi sekaligus Raja yang kaya raya Yaitu Sulaiman AS atau Salomon Orang Israel atau Yahudi mengenal bangunan ini sebagai Bait Suci pertama atau First Temple Orang Islam menyebutnya sebagai Masjid Al-Aqsa Masjid artinya apa bro? Tempat bersujud Bagi orang Yahudi ini adalah tempat yang paling suci Sedangkan bagi orang Islam ini adalah satu dari tiga masjid suci dan merupakan Qiblat pertama Kompleks suci yang juga disebut Al-Haram As-Sharif atau Temple Mount ini Berdiri di kota Jerusalem atau Darussalam Tanah yang juga disucikan sekaligus diperebutkan tiga agama Sampai sini paham gak bro? Kalau belum paham searching deh untuk makna atau arti masjid Kalau masih ngotot masjid harus berupa bentuk bangunan Berarti otak Anda udah hanyut entah kemana Berikutnya Si Scott membawa lagi tafsir dari Ibnu Katsir Dimana di dalam tafsir tersebut menceritakan Rasulullah SAW Memimpin sholat dengan semua para nabi Dan si Scott mengatakan bahwa mana ada masjidil aksa atau baik suci di Yerusalem pada tahun 621 Masehi Saya denger ini sambil makan sampai keselek jadinya gara-gara pernyataan si Scott ini Jangankan tahun 621 Masehi saat peristiwa israq miratnya Rasulullah Sejak Nabi Ibrahim atau Abraham bait suci sudah ada Gimana sih? Gini deh saya kasih gambaran sembari Anda membuka Wikipedia atau sumber manapun Masjid Aksa atau Masjid Al-Aksa atau Baitul Magdis atau Bait Suci Atau Al-Haram As-Sharif atau Bait Hamikdas atau Bukit Suci ini adalah wilayah Sedangkan Kuil Salomo Jami Al-Aksa atau Masjid Qibli Dome of the Rock adalah bangunan di wilayah Bait Suci atau Masjid Al-Aksa atau Bukit Suci Rasulullah SAW memimpin sholat dengan semua para nabi ini di wilayah Bait Suci atau Bukit Suci Yang ngajarin Anda siapa sih? Belum pantas jadi guru tuh Berikutnya masalah tiang buruk Tempat Rasulullah SAW mengikat buruk itu ada dua ya Yang pertama di tiang di Masjid Al-Haram Yang kedua di tembok buruk yang kita kenal sisi sebelahnya dengan tembok ratapan Dua-duanya masih ada bukti sejarahnya kok Jadi saat Anda mengutip hadis tentang Rasulullah mengikat buruk di tiang Lihat dulu itu di mana bro? Di Masjid Al-Aksa atau di Masjid Al-Haram? Jangan ada kata tiang lalu Anda narasikan bahwa tiang itu ada di Masjid Al-Aksa Viewer Eza cerdas-cerdas loh bisa-bisa Anda jadi bulan-bulanan Jadi sebetulnya dalam hal ini Anda yang ngeles kuadrat Kenapa? Pertama Anda tidak menjawab pertanyaan yang saya ajukan Yang kedua Anda tidak mengerjakan PR Anda yang berkaitan dengan bait suci sama dengan bait Allah dalam kitab Anda Makanya Anda itu kabur tidak mau mengerjakan PR Anda Karena dalam keyakinan Anda bait suci sama dengan bait Allah yang mana wilayah yang mana bangunan Ini yang saya namakan Anda akan seperti gracia PR numpuk nyerocos didahulukan Nih kerjain nih PR Anda ya saya ulang Matius 21 ayat 12 sampai 13 TB Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka Ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun Nah perhatikan huruf yang saya kapitalkan Jika skot atau habitatnya menganggap bahwa bait Allah terfokus hanya pada bangunan Ngapain Yesus muring-muring pecicilan ngusir semua pedagang di halaman bait Allah Mereka berjualan di halaman kok bukan dalam kuil Gini loh kronologi saya tersebut nih Yesus masuk bait Allah Ini udah masuk kan setelah masuk disitu gak diceritakan keluar lagi kan Artinya halaman yang dimaksud disitu adalah di dalam dan bagian dari bait Allah Benar apa betul? Dan dipertegas bahwa halaman disitu adalah termasuk wilayah bait Allah dari kata rumahku Kalau gak percaya bahwa sini ayatnya kalau Yesus keluar dari bait Allah dan mengusir pedagang Saya tunggu Makanya akan menjadi sangat ranju dan membingungkan ketika si skot dan habitatnya menjelaskan yang antara bait suci atau bait Allah Karena mereka menganggap itu hanya sebatas bangunan saja Padahal seperti yang diceritakan pada ayat tersebut sudah jelas Yesus masuk ke bait Allah dan mendapati halaman Artinya bait Allah atau bait suci ini sangat luas dan memiliki halaman yang bisa dipakai untuk berjualan Bisa dibayangkan berapa luas yang dibutuhkan untuk berdagang Gak mungkin cuma 4x4 meter kan Bisa numpuk-numpuk tuh pedagang kayak lomba panjat pinang Dan tentu saja bait suci ini dengan banyak pintu atau gerbang untuk masuk Masih belum paham? Nih saya kasih analogi sederhananya Ngadimin masuk pondok indah lalu ngadimin marah-marah sama penjual di halaman pondok indah Coba saya tanya ke orang Jakarta Pondok indah ini sebatas bangunan rumah tinggal aja atau ada jalan dan halaman Dan ada berapa akses gerbang ke pondok indah ini Kalau dikatakan ada jalan dan halamannya kok namanya pondok Kalau dikatakan bangunan tempat tinggal saja kok ada jalan dan halaman Kan gitu? Masa sesimpel ini aja bingung? Anda mau ngeles dan kabur gak jawab itu Biar kitab anda sendiri yang membuktikan betapa kerdilnya cara berpikir anda itu So, bisa dibayangkan betapa luasnya area bait suci ini jika diratakan Jadi kesimpulannya saat ada kata masjid jangan terpatok pada bangunan saja Tetapi bisa lapangan, bisa halaman atau apa saja selain bangunan Asal bisa memenuhi sujud dalam syariat Islam Dan asal anda tahu ya bro Saya tidak mengancam anda seperti klaim anda bahwa si Gracia Pelo kena karma Karena beradu argumen dengan Esa akhirnya masuk penjara Sama sekali tidak Check this video Karena minggu lalu ada teman lama Bukan teman kenalan saya sahabat Tapi dia partner dalam perdebatan Dia mau alaf Esa Raflisya Menanggapi postingan saya mengenai kata Allah itu adalah proper name Kauan yang bersuami, budak yang sudah punya suami tidak boleh digauli dalam Islam Siapa bilang, siapa bilang Esa Raflisya penipu, pembohong Ini ungkapan dalam bahasa Jawa artinya mulutmu itu bau Mulutmu itu kotol, mulutmu itu rusak Jadi saya lihat orang-orang polomikus muslim di internet Dari golongan ahlul tolol wal dobol, wal jamaah Saya itu gemes Geda brus kamu itu Ahlul tolol wal dobol, wal jamaah Cangkep dobol Mulut dobol Ini ungkapan Ini ungkapan Kamu itu goblok, dungu, tidak mengerti Banyak mulut, gedah brus Kamu ahlul tolol, mulut dobol, wal jamaah Jangan main-main kamu Sekarang saya tantang, saya tantang Buku apa yang kamu pakai? Esa, jangan ketawa kamu Buku apa? Saya beradu argumen dengan om GP Jauh sebelum dia kena kasus Gak ada hubungannya dengan adu argumen Yang saya maksud Jika anda nekat beradu argumen dengan Esa Jangan salahkan kalau pesikis anda terganggu seperti si GP Yang akhirnya hanya bisa mengeluarkan ad hominem ke saya Akibat take control sudah tidak terkendali Setelah ini anda mau menanggapi atau tidak itu terserah anda Tapi saya tetap dengan senang hati menunggu sanggahan anda Termasuk PR yang saya berikan Saya rasa cukup ya Silahkan pemirsa sendiri yang menilainya Dan quote untuk kali ini adalah Bagi kafir bodoh Jalan menuju untuk menjadi orang cerdas itu Selalu ditemui rambu-rambu under construction Ahirul kalam Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik Kurang lebihnya mohon dimaafkan Akhir kata Maha benar Allah dengan segala firmannya Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!